Menteri Agama Yakut Kolil Komas kembali menjadi perbincangan. Baru-baru ini, beredar video Menak Yakut memegang pipi seseorang perempuan di tempat umum. Hal tersebut langsung mendapat respon negatif dari para netizen. Mereka mengira bahwa perempuan tersebut bukanlah muri Menak Yakut. Bahkan, salah satu netizen yang mengunggah video tersebut di Twitter adalah Dalam video tersebut, nampak Menak sedang berada di sebuah acara yang juga dihadiri oleh penyanyi Tantri Kotak. Tantri menyanyikan salah satu lagu populernya yang berjudul Pelan-pelan Saja. Saat bernyanyi, ia mendekati tempat Menak Yakut duduk untuk mengajaknya bernyanyi bersama. Selanjutnya, video menunjukkan Tantri bernyanyi bersama Menak dan seseorang perempuan. Saat bernyanyi itulah, Menak Yakut memegang pipi perempuan tersebut dengan mesra dan membuat pengunjung pun tepuk tangan. Di kolom komentar unggahan video tersebut, beberapa netizen yang salah paham lantas menyerang Menak Yakut. Bukan muhrim kok pegang-pegang sih, dasar, kata Ed Zoko. Ya kan syarat biar bisa jadi menteri di rezim mukidi, kalau enggak koplak ya goblok, kata Ed Inspirasi Underskorja. Gimana enggak ancur ini umat, menaknya begitu, kata Ed Sahabat. Namun, setelah ditelusuri, postingan-postingan tersebut telah hilang alias dihapus. Beruntungnya, ada pula sebagian netizen yang meluruskan bahwa perempuan yang pipinya disentuh oleh Menak adalah istrinya sendiri. Setelah ditelusuri, video tersebut diunggah oleh Tantri Kotak di akun Instagram resminya, Ed Tantri Kotak, pada Rabu 16 Desember 2021. Pada keterangan, Tantri menuliskan bahwa ia bernyanyi bersama Menak Yakut dan istrinya. Berkesempatan untuk bisa menghibur dan melihat Gus Menteri berserta istri Eyakut bernyanyi dan menunjukkan kemesraan, yang Masya Allah membuat iri saya pribadi. Beliau contoh pasangan yang selalu mesra sampai menua bersama, tulis Tantri. Tantri pun merasa heran bahwa videonya tersebut memunculkan fitnah terhadap Menak Yakut dan istrinya. Saya heran mendadak video saya tersebar dan memunculkan fitnah terhadap Gus Yakut dan istri. Video di mana Gus bernyanyi dan mengeluskan tangan ke pipi istri dan itu dianggap haram. Saya berhak meluruskan karena itu yang saya upload. Itu fitnah, tulis Tantri. Tantri pun kemudian menulisuri dari mana fitnah-fitnah itu muncul, dan ditemukanlah beberapa akun yang memang sengaja ingin menjatuhkan dan menjelekan Menak Yakut. Terima kasih telah menonton!